Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz Iya, Ibu Ibu Rumahnya dimana Bu? Lupa saya maaf Di Jalan Bintaro, Jakarta Selatan Ustaz Bintaro, Jakarta Selatan Banjir Bu, kemarin Banjir, itu susah banget Tapi di rumah Akses ke rumahnya aja Ustaz Jadi agak banjir, susah Banjir Oke, ya sudah Sebelumnya udah diceritain sama anak Karena jadi sekitar tiga kali Jadi hubungan itu selalu kandas sebelum tiga bulan Jadi katanya Ustaz sunah juga Kebetulan kita ikut pengajian sunah Jadi diiket di daerah pinggang Aku gak ngerti Nah, kebetulan ini ada lagi tuh muncul Kayak uler Aku mohon dibantu Terus mimpi-mimpi kayak gitu Biar dihilangin Ustaz Ya, semoga saya bisa ya Saya tidak bisa Kalau Allah izinkan Itu akan bisa, insya'ah Amin Bismillahirrahmanirrahim Mimpi buruk yang sering apa Bu? Ular Ular Sama cowok Saya gak tau Ada hitam Kadang lelaki Tapi saya gak kenal Mimpinya itu kah? Mimpi bersenang-senang? Oh, enggak Enggak Dia dateng aja Mimpi ketemu laki-laki aja? Iya Terus Kayak Ngeliatin Ngeliatinnya Tapi gak suka gitu Ibu ini sudah pernah menikah ya? Sudah Kebetulan Single parent Sudah berapa tahun? Kurang lebih 7 tahun Mimpi buruknya itu Apakah selama 7 tahun? Jadi dulu enggak Jadi pernah Pernah nikah siri Sama Seseorang Sebulan Cerai Dari Perceraian itu Udah mulai muncul Aneh-aneh Terus Ke cowok tuh Gak nyampe 3 bulan Itu pasti Kandas Gak suka Atau si cowoknya Tiba-tiba aja Selalu Sebelum 3 bulan Selalu sebelum 3 bulan Itu nikah sirinya itu Pernikahan yang pertama Atau kedua? Yang kedua Oh yang kedua Dan itu cuma 1 bulan 1 bulan Anak ini dari Pernikahan pertama? Iya Semuanya dari Pernikahan pertama Pernikahan pertama Pernikahan pertama Berapa lama? 14 tahun Meninggalnya Eh Cerainya kenapa Bu? Kaderullah KDRT Bukan Cerai mati ya? Bukan Baik-baik sih Hubungan sama Yang pertama Baik-baik Masih komunikasi Enggak ada masalah Ibu ketemu Ustadz Suna Terus dia bilang Ibu diikat Di Mana? Di pinggang Dia Di pinggang Katanya Di Kayak Dia Dia Perukir Dia Perhalang Iya Ustadz Ustadz Hussein Mubarok Aku kurang Aku juga dikenalin sih Ustadz Aku kurang paham Iya saya kenal beliau Kenal Ibu Rukia sama Ustadz Hussein Udah berapa lama? Kebetulan dia Jamaahnya juga Oh iya Dua kali Terakhir kapan? Iya Udah lama sih Stop nih Stop yang lalu Ustadz Oh Waktu di Rukia Apa reaksinya Bu? Ada reaksi enggak? Muntah 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 aja sih Kayak Pertama Muntah Keserupannya sih Enggak Cuman kakak Ustadz Hussein Waktu itu Anak juga kena Jadi anak Muntah-muntah juga Rukia nya di rumah ibu? Enggak Di rumah Ustadz Di Bekasi Rumah Ustadz-Ustadz Sama di Kajian Oh Kenapa enggak Dilanjutkan Bu? Ibu Jamaahnya kan Sering ketemu ya? Sering ketemu sih Karena kan beliau juga Setiap hari Sabtu Jadi Enggak Terus Terus aku juga Baca-baca Ustadz Indra Kayaknya Enggak tahu Pengen aja Gitu Pengen aja Nyoba ya Ya mudah-mudahan Kayaknya sih Hati lebih Condong Ke Ustadz Indra Saya enggak Hebat kok Enggak ada Kelebihan Bentar dulu Bu ya Saya mau Sebentar Sebentar maaf Baik Ustadz Betul Dilanjutkan Ya Ne selamat menikmati pecinya kekencengan peci baru itu dikasih dikasih temen tuh kekencengan sini itu gak enak rasanya oke sekarang apa yang ibu rasakan gak ada sih cuma saya deg-degan aja kok takut gitu takut ibu liat saya takut ya ya pokoknya deg-degan aja kayak hawanya was gak enak aja oke semoga Allah mudah kan bu mari kita mulai ya Bismillah a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim inna ka hamidu majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim inna ka hamidu majid Allahumma rabban nas adhibi bilba'asa washfee waanshiafee la shifa'u la syifa'u la syifa'u ka syifa'an la yubadiru saqama Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Udah enteng kan sih Ustaz? Enteng? Iya udah gak panas sikit tadi Adakah rasa sakit di perut bagian bawah? Kenapa Ustaz? Ada rasa sakit di perut bagian bawah? Kadang tapi ini enggak Cuma suka pusing di Bukan yang sekarang Sekarang perut bagian bawahnya sakit enggak? Enggak Pinggangnya? Enggak Pundak? Berat Sebelah mana? Sini Oh dua-duanya Sama pusing Itu siap nge-angetnya ya? Iya Mana? Tolong ke belakang Tolong ke belakang Tolong tepukkan Sini ya mbak Berapa umurnya nih? 21 Ustaz Tolong tepukkan Kiri kanannya mbak Tepuk mbak Keluar lewat mulut Keluar yang datang lewat sihir Untuk menghalami kehidupan Fasubahan Fasubahan Keluar yang ada di kepala Yang membuat was-was Yang memberi mimpi buruk Yang membuat sakit di kepala Setiap malam Keluar lewat mulut Fasubahan Fasubahan Ladi biyadihi Malakutu Kuli Syai'i Wa ilaihi Turja'un Fasubahan Ladi biyadihi Malakutu Kuli Syai'i Wa ilaihi Turja'un Oke cukup Cukup Apa yang dirasakan sekarang Bu? Enteng sih Tadi panas banget Terus pas komunikasi sama Ustaz Udah takut Udah gelisah aja nih Tapi pas keluar Banyak ini Alhamdulillah udah enak Mas itu udah gak Gak kayak tadi Alhamdulillah Ibu masih takut Lihat saya Iya Masih? Masih Letakkan tangan kanannya Di dada Bu Terus agak ditekan Dorong ke leher Terus ke mulut Lakukan berulang-ulang Fasubahan Ladi biyadihi Iya Fasubahan Di lehernya Iya sedikit Tapi udah sih keluar Udah keluar Kayak gumpalan Udara gitu Kak Bu Rasanya Iya Cukukan Kayak ada gumpalan Apa? Angin udara gitu kan Ada berapa gumpalan Yang Ibu rasakan? Gak tau Kok muntah gitu Nggak muntahin dihitung ya Bu ya Apa yang dirasakan sekarang Bu? Masihkah Ibu takut melihat saya? Udah nggak begitu Kayak tadi Nggak Apakah badannya terasa Lebih ringan? Iya Enteng Apakah dadanya Masih panas? Nggak Alhamdulillah Apakah kepalanya Masih berat? Nggak Pundaknya Nggak Enteng Pas Tadi muntah-muntah Tadi enteng Alhamdulillah Ayo kita cek Apakah masih ada Tolong tepukan Pinggangnya Mbak Tengah-tengahnya Pinggang tengah-tengah Iya Iya Tepuk-tepuk Tepuk-tepuk Tepuk Fasubahana Ladi biatihi Mana kutukun Nisya'i Wa ilaihi Turja'un Dorong Mbak Dorong dari pinggang Dorong sampai tengkuk Fasubahana Ladi biatihi Malakutu Kuli Syai'i Wa ilaihi Turja'un Dorong dari pinggang Sampai ketengkuk Dorong Sampai ketengkuk Mbak Sampai ketengkuk Iya Dorong Dorong Mbak Bukan Bukan dipijat Didorong Dorong aja Tangan tangannya di pinggang Terus dorong sampai ketengkuk Ikuti aja instruksi saya Fasubahana Ladi biatihi Malakutu Kuli Syai'i Wa ilaihi Turja'un Iya Luar Eh cukup Cukup Alhamdulillah Apa yang dirasakan sekarang Bu Capek Badannya lebih enteng lagi dari sebelumnya Iya Alhamdulillah Masih takut gak lihat saya Bu Enggak Insya'Allah Tadi udah Tadi dudukkan Sekarang udah normal rasanya Udah Pandangannya jadi lebih terang Iya Enteng aja Alhamdulillah Alhamdulillah Bu Allah mudahkan rukianya Ustaz Aku mau tanya Jadi biar dia gak masuk lagi Aku Bagaimana Ustaz Supaya tidak masuk lagi Ibu harus membentengi diri Cara membentengi diri Dari gangguan jin Dari sihir Itu adalah Dengan zikir Ibu harus memperbanyak zikir Alhamdulillah sih Aku selalu selamatkan zikir Setiap saat Selalu Dawa Dari 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 Insya'Allah Dari Dari Terus Terus ada Periode Bebas gejala Misalnya Seminggu Gak pernah lagi mimpi buruk Seminggu ini mudah mengontrol emosi Seminggu ini tidak was-was Itu berarti udah sembuh Tapi kalau seminggu kemudian ada lagi Itu berarti ada yang baru Oh muncul lagi dia Ada lagi Kalau itu sihir Berarti sihirnya diperbaharui Oh Itu Tapi kalau Dulu jadi Jadi waktu habis Surkiyah Enggak tuh udah lama Enggak Cuman Ustaz waktu itu bilang Dia nanti akan datang lagi Ustaz Susu'ah Usain ya Usain Ya terus sampai kesini Jadi kayak gini Ya kadar Allah Ini Kalau menurut Assessment saya Ini sihir bu Oh Di badan ibu itu ada jinnya Ada jinnya Kenapa di badannya ada jin Kemungkinan karena sihir Waktu saya bacakan Rukiyah Terus kepala ibu jadi berat Atau pundaknya jadi berat Itu tanda ada jin di badan ibu Kalau orang normal Orang yang Tidak ada jin di badannya Ketika mendengarkan Rukiyah Biasa aja Sama aja Kalau ibu Mau ibu di Rukiyah Kayak gini Secara langsung Atau ibu nonton video Rukiyah Sekalipun Kalau di badan ibu ada jinnya Reaksinya itu kan kayak gitu Kepala jadi berat Pundak jadi berat Kemudian berdebar kencang Berdebar sekali Beda kalau Debarnya itu beda Kalau ibu Ketemu dokter gigi Misalnya Mau cabut gigi Itu kan deg-degan tuh Dengan Kalau ibu ketemu Laki-laki yang ibu suka Misalnya itu berbeda Kalau ada jin di badan Nah Sebelum mulai Rukiyah pun Sudah terasa kan Waktu ketemu Rukiyah tuh Berdebar sekali Kencang Takut Kalau enggak takut Iya Kalau enggak takut Benci sama Rukiyah tuh Itu tanda ada jin di badan Jadi ketika dibacakan Rukiyah Kepala terasa berat Tundak terasa berat Dada terasa berat Kayak apa Nafas itu kayak terhimpit Nah itu tanda ada jin di badan kita Ketika mendengarkan Rukiyah ya Kemudian ketika dibacakan Rukiyah Merinding Nah itu juga tanda ada jin di badan Ketika mendengarkan Rukiyah Seperti ada yang bergerak-gerak Berjalan-jalan di badan Nah itu tanda ada jin di badannya Kemudian ketika dibacakan Rukiyah Ada bagian tubuh tertentu Yang rasanya mengembang Kayak membesar Kepala biasanya Ketika dibacakan Rukiyah Kepala tuh rasanya membesar Kembang, kempis, kembang, kempis Atau di badan Dari kepala mulai turun ke badan Kayak membesar Membesar Itu tanda ada jin di badan kita Ketika di Rukiyah kesurupan Nah itu udah jelas Udah pasti Udah di Rukiyah kesurupan Berarti ada jin di badannya selama ini Nah kalau sihir Tanda khas Ciri khas sihir Itu ada dua bu Yang pertama Ketika di Rukiyah menangis Tanpa sebab Nggak tahu kenapa Sedih Dengar baca Rukiyah itu sedih rasanya Pengen nangis Kayak tadi Ya kayak tadi itu Ada pasien tuh yang sampai Sampai sesegukan Gitu sampai nangis kayak gitu Bukan sebatas kayak ibu tadi Ada yang seperti itu Yang kedua Rukiyah pertama kayak gitu Sesegukan Ustaz Oh ya Yang kedua Yang kedua tanda sihir Yang ada di badan Atau pada diri seseorang Ketika dibacakan Rukiyah Akan terasa panas Seluruh badan Misalnya tuh panas Dada nih Dada disini ke depan Terus punggung Ada yang sampai ke wajah Pasien tuh ada Panas Bahkan Yang pernah saya lihat Langsung bu ya Pasien saya tuh Dia sampai Keringatan Ini Mukenanya itu basah Dia pakai baju Tiga lapis katanya Dia pakai baju Dia pakai jilbab Ini pasien Rukiyah Group Yang di Jakarta itu Kan pasien tuh Saya suruh gini Ketentuan pasien itu Membawa mukena kan Ini pasiennya udah Bajunya udah Pakaian syari Cuman Dia masih Mau pakai mukena lagi Jadi kan tiga lapis Pakainnya Itu tembus bu Saking panasnya Tembus Keringatan Sampai ke mukenanya Basah Panas banget katanya Selesai Rukiyah Panas Seluruh badan Panas Itu tandanya Dua itu Di Rukiyah Menangis tanpa sebab Kemudian Badan terasa panas Kalau jin leluhur Jin leluhur Jin nasab Yang biasa orang Sebut jin nasab itu Sebagian Pasien yang punya Jin leluhur Di badannya Ketika di Rukiyah Itu ada yang menangis Tapi Menangisnya Beda dengan sihir Menangisnya itu Kayak Sedih Seolah-olah Ingin berpisah Dengan sesuatu Sedih rasanya Kayak Mau kehilangan Kayak kita misalnya Ada keluarga yang meninggal Sedih kan Sedih karena kehilangan Sedihnya itu kayak gitu Katanya Kalau sihir itu Pasiennya menangis Tanpa sebab Dia gak tau kenapa Gak tau Sedih banget katanya Dengan Rukiyah Nah gitu Ya Wah-wah-wah Kan normalnya Di badan kita ini Gak ada jinnya bu Gak ada jin Tinggal di badan manusia Bertempat Berumah Di badan manusia Gak ada normalnya Nah sekarang Waktu dibacakan Ibu kan punya Keluhan tuh Terhalang menikah Terhalang kehidupannya Dan yang lainnya Lalu Mimpi buruk Tuh kan Ketika di Rukiyah Ada tanda-tanda Tadi tuh Itu menandakan Di badan ibu Ada jin Ya ada jin Itu tanda-tandanya Pertanyaannya Kok bisa ada jin Di badan ibu Apalagi kayak ibu Ini maaf Ibu kan Beribadah Ibu zikir pagi petang Banyak beribadah Kok masih bisa ada jin Kan aneh kan Harusnya tuh Tidak gitu Secara teori Di atas kertas Harusnya tidak Masa orang rajin ibadah Ada jin ibadahnya Nah itu ternyata Masuknya itu Lewat sihir Wallahu ala Kenapa ibu Kena sihir Iya itu Kenapa bu Kok ibu kena sihir Padahal ibu rajin ibadah Rajin zikir Udah membentengi diri Kok masih kena sihir Ayo Kenapa bu Jawabannya Tidak tahu Jawabannya Karena takdir Allah Sihir itu Seperti penyakit bu Sihir itu Mengenai siapa saja Mau dia rajin ibadah Mau dia malas ibadah Mau dia orang biasa Mau dia seorang nabi Seorang rasul Gimana juga Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Nabi itu Satu bulan Kena sihir bu Sakit Satu bulan bu Kurang apa coba Ibadah nabi Iya kan Sihir itu Terjadi atas izin Allah Wa mahum bidhari nabihi Min ahadin Illa biiznillah Tidaklah tukang sihir itu Memenimpakan Atau memberi mudarat Kepada seseorang Kecuali dengan izin Allah Kalau Allah izinkan Ya kena Kalau Allah tidak izinkan Ya tidak Jadi tidak ada gunanya Saya zikir pagi petang Nggak Bukan kayak gitu Ada Zikir pagi petang Yang ibu baca itu Tetap ada manfaatnya Zikir pagi petang itu Bu Tidak menghilangkan sihir Tidak menghilangkan sihir Tidak menghilangkan sihir Tapi dia akan mengurangi Bahayanya Dulu ada sahabat Saya lupa namanya ya Ada sahabat datang Menemui nabi Di waktu pagi Di waktu pagi itu Kesakitan Aduh kok Kalau bahasa kita mungkin gini Aduh aduh Ya Allah sakit nih Sakit Datang kepada nabi Kenapa kata nabi Saya disengat kalah jengking Kemarin malam Tadi malam Kakinya Kakinya itu disengat kalah jengking Kan di padang pasir Kan bu Banyak Banyak kalah jengking Kata nabi gini Salah Allah Ada pun engkau Apabila kemarin sore Engkau mengucapkan A'udhu bi kalimatillah Hitamati min syarri makhalaf Maka racun itu Tidak akan membahayakanmu Maka racun itu Tidak akan membahayakanmu Artinya apa bu Walaupun kalah jengking itu Sudah menyengat Racunnya sudah masuk Ke badan Ke kaki Racunnya itu Tidak membahayakan Jadi tidak Sesakit itu Jadi itu Dijelaskan oleh Syabdor Razak Ibu tahu Syabdor Razak Tidak tahu Syabdor Razak itu Yang sering datang ke Indonesia Itu gurunya Ustadz Firanda Oh Ustadz Firanda Tahu Ya Syabdor Razak Gurunya itu Salah satunya itu Syabdor Razak Profesor Dr. Abdor Razak Bin Badr Bin Abdul Mufsin Al-Badr Saya pernah Mendengar dan Mencatat Penjelasan beliau Beliau Menjelasin gini Jadi kalimat A'udbi kalimat Allah Itamati Mensyari Makhalau itu Tidak menghilangkan racun Menghilangkan Racunnya kan Sudah masuk Kalau Disengat Kalah jengking Racunnya masuk Tapi Kalau kita Membaca itu Maka racun yang masuk Itu tidak akan Membahayakan Itu jikir Jikir petang ya Kalau gak salah Ya itu bagian dari Jikir yang dibaca Di waktu petang Dibaca tiga kali Jadi bu Seandainya Sihir itu Tujuannya untuk Katakanlah Untuk membuat Stroke Misalnya ya Ada pasien Di sihir Tujuannya untuk Membuat stroke Jadi lumpuhnya itu Harusnya setengah badan Sebelah kiri Misalnya Tangan kiri Kaki kiri Tapi karena Tapi dari sebab Dia Sering Membaca Zikir pagi petang Memohon perlindungan Kepada Allah Suatu hari Apabila sihir itu Allah izinkan masuk Efeknya tidak akan 100% Dia memang Kena sihir Dia memang Dimasuki sihir ya Tapi efeknya itu Misalnya hanya Membuat kakinya sakit Dia tidak lumpuh Dia masih bisa berjalan Hanya kakinya sakit Misalnya ya Hanya kaki kirinya Misalnya Kaki kirinya sakit Dia kalau sholat sakit Kalau berdiri Berjalan sakit Kena memang sihirnya Tapi tidak 100% Nah itu Jadi jangan Jangan Ini Jangan males Nah udahlah Kayaknya dikir Nggak dikir Sama aja Nggak kayak gitu Bukan seperti itu Kita mohon pelindungan Kepada Allah Kalau memang Sudah Maksimal Membentengi diri Masih kena juga Kita ucapan Kadarullah Kadarullah Wa asyarakat Allah Itu takdir Allah Allah berkendak Allah Melakukan sesuai kendaknya Kita Itu bagian dari Musibah Pada diri kita Ya sudah Kita kena sirik Kita kena gangguan jin Atau kita kena ain Kita sakit Kita berobat Kita berobat Ya gitu aja Puan Ustadz Mudah-mudahan Udah berhenti dari gangguan Didoain juga Mudah-mudahan Aku sama anak-anak Sehat-sehat Terus perlu rukiah lagi Nggak Ustadz Mohon maaf Rukiah itu berobat Rukiah itu kan berobat Berobat itu Kalau kita sakit Ya kan Setelah kita Ketika kita Kita sakit Lalu kita berobat Lalu Allah sembuhkan Setelah itu Yang kita lakukan adalah Upaya pencegahan Kan Nah setelah Ini kan Ini pasca rukiah nih Rukiah itu kan Tiga fase kan Fase prarukiah Fase rukiah Fase Pasca rukiah Nah sekarang ibu ini Yang barusan kita lakukan itu Fase rukiah Nah setelah ini kan ibu masuk Fase Pasca rukiah Pasca rukiah itu apa yang dilakukan Yang dilakukan adalah Membentengi diri Rukiah itu Kalau Kalau habis ini ibu Misalnya nanti malam nih Ibu mimpi buruk lagi Misalnya ya Semoga tidak ya Mimpi buruk lagi Atau Terhalang lagi kehidupannya Atau ada yang Tidak 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 berjalan Dengan Normal Tanpa alasan yang logis Misalnya Pokoknya ibu Pikir ini kayaknya ada lagi Nah yaudah pada saat itu Berarti Kemungkinan ibu Kena gangguan lagi Pada saat itu ya Ibu dirukiah Rukiah itu Tidak perlu Tidak perlu apa Maksudnya Ketemu perrukiah Untuk dirukiah itu Tidak perlu rutin-rutin Yang Kita lihat aja Diri kita ada Tidak Gangguannya gitu Intinya gini ibu Rukiah itu kan Kalau bisa dikerjakan Kalau mampu dikerjakan Sediri Maka kita lakukan Kan gitu Kalau kita Tidak mampu Maka Kita minta bantuan orang lain Minta bantuan ahlinya Gitu kan Atau orang yang Yang biasa melakukan itu Gitu Kalau Kayak saya ini kan Bukan ahlinya bu Saya ini cuman Biasa aja Biasa melakukannya Sering disuruh Diminta orang kan gitu Bukan ahli saya Bukan karena saya ahli Orang minta saya tuh Bukan karena saya ahli bu Karena orang mungkin Lihat saya di youtube Mungkin orang lihat Oh ini Ada dokter nih Dia bisa rukiah Coba ah Kayak ibu kan Pengen coba-coba kan Nah bukan karena saya ahli Nah Sebenarnya bu Dalam sunnah pun Sudah Sudah nabi anjurkan Dan itu Harusnya ya Harusnya setiap muslim Sudah melakukannya Ibu Apakah ibu Mengerjakan sunnah Sebelum tidur Mengumpulkan dua telapak tangan Kemudian meniupkan Pada telapak tangan itu Lalu membacakan Surah Al-Ikhlas Surah Al-Falak dan Anas Lalu Diusapkan Keseluruh tubuh Itu diulangi Enggak Belum pernah ya Itu diulangi Tiga kali ya Tiga kali Itu namanya Rukiah Mandiri bu Merukiah diri sendiri Itu nabi lakukan Tiap malam loh bu Jadi kita baca Trikul ya Ustaz Terus kita ke muka Terus langsung ke badan Ke bawah gitu Ini bu Nabi lakukan S.A.W Setelah nabi Disembuhkan oleh Allah Dari kena sihir itu Tuh Waktu nabi disir Labid bin Al-Assam Itu kan satu bulan Nabi sakit kan Nabi beraya Allah Sumbuhkanlah hamba Sumbuhkanlah hamba Sampai Sudah satu bulan Allah utus Dua malaikat Yang Nabi kan lagi Baring tuh Yang satu Duduk di Atas kepala beliau Yang satu Di ujung kakinya Lalu Dua malaikat ini Ber Berdialog Berbicara Nabi dengar Pastinya kan Siapa Apa yang terjadi Pada Pada Ini Pada beliau ini Katanya ini Di sihir Siapa yang melakukannya Labid bin Al-Assam Dimana media sihirnya Dimana buhulnya Itu kan pake buhul dia Pake Ngukot Ngukot tuh simpul bu Simpul Pake ngukot Buhul Kalau bahasa Indonesia Itu buhul Simpul-simpul itu Kalau bahasa Indonesia Itu not Not Nah itu Oh di sumur Zerwain Sumur Zerwain Itu Ditaruh di Itu kan sumurnya itu Udah kering Tapi masih ada air Di bawahnya Ditaruh disitu Ditimpak pake batu Dia pake mayang Kurma itu buh Mayang kurma Kayak kepala syetan Katanya Setelah Ada sahabat yang ngambil Nah pada saat itu buh Pada saat kejadian itu Malaikat Jibril Yang di atas Kepala Nabi itu Membacakan Muawizatain Muawizatain itu Dua buh Yaitu surah Al-Falak Dan An-Nas Surah Al-Falak Dan An-Nas Itulah asbabun Nuzulnya Dua surah itu Dua surah terakhir Di Al-Quran itu buh Sejak saat itu Sejak saat itu Nabi buh Setiap Nabi itu Musuhnya dua buh Musuhnya itu manusia Dan Dan dari golongan jin Syaitan dari golongan jin Yang manusia Coba Ada yang coba Membunuh Nabi Ada yang memfitnah Nabi Yang coba Mencelaki Nabi Begitu juga Dari golongan jin Jin Ifrit itu Berapa kali tuh Mau mencelakai Nabi Dua kali yang Yang ada Ini Riwanya ya Dua kali buh Satu waktu Isra' Miraj Peristiwa Isra' Miraj Yang kedua Waktu Nabi Sholat tuh Coba Waktu Nabi Sholat buh Jin Ifrit Bawa api Buah Dia mendekat 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 ya Nah Dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Selalu Membaca doa Pelindungan Yang banyak Banyak doa Pelindungan itu buh Pelindungan dari Syaitan Dari kejahatan Syaitan Yang Yang sekarang Sisanya yang ada Di hadis-hadis Sohi itu buh Coba ibu baca Rata-rata doa Pelindungan itu buh Pasti berlindung Dari kejahatan Syaitan Mau keluar rumah Baca Bismillah Itu Kalau ibu baca hadisnya Itu kan Perlindungan dari Syaitan kan Mau masuk rumah Nabi suruh Baca Bismillah Mau buka pintu Baca Bismillah Tutup Supaya Syaitan Tak ikut masuk Berarti Waktu kita keluar Syaitan itu Ada di sana Dan waktu kita Mau masuk rumah Dia mau ikut kita Ke dalam rumah Mau masuk toilet Berlindungan dari Syaitan Mau berhubungan Suami istri Berlindungan dari Syaitan Mau buka baju Mau mandi Atau mau buang air Baca Bismillah Berlindungan dari Syaitan Banyak sekali Berlindungan dari Karena syaitan itu Bisa membahayakan Nah setelah Mu'awizatain itu Turun Yaitu Surah Al-Falak Dan An-Nas Maka Nabi lebih banyak Menggunakan itu Untuk Perlindungan Nah makanya Setelah itu bu Setelah itu ya Nabi Merutinkan tuh Sebelum tidur Nabi Kumpulkan dua tangannya Kemudian Membaca Meniupnya Gitu Kemudian Membaca Surah Al-Ikhlas Pada Pelapak tangan itu Surah Al-Falak Dan An-Nas Lalu Diusapkan Nah itu Itu namanya Rukiah bu Itu teknik Rukiah sapuan Namanya Disapu Diusap gitu bu Misalnya ibu Kalau Misalnya ibu di Rukiah nih Waktu di Rukiah ibu Ngerasa berat disini Wah mungkin Mungkin jinnya Misalnya ya Itu dibaca Baca kan ibu Nggak keluar jinnya Ibu Nggak muntah Akhirnya ibu Diusap tuh Sama Rukiahnya Misalnya Diusap Gini Atau Ditepuk Nah yang dilakukan Nabi setiap malam itu Bu Kan disunahan tuh Kita sebelum tidur Kita melakukan itu Itu adalah Bentuk Rukiah bu Bentuk Rukiah Nah passion bu Pasien itu Yang terkena sihir Atau misalnya Ada jin di badannya Sebagian itu Tidak selesai Dengan hanya Melakukan itu Nah Apabila itu terjadi Berarti kan Tidak cukup Dengan Rukiah mandiri Itu saatnya Ibu Atau Pasien itu Meminta Bantuan Orang lain Meminta Bantuan Per Rukiah Saya udah Rukiah mandiri Udah sering Tapi masih belum hilang Gangguannya Ya Berobat lah Sama kayak gini bu Ibu sakit gigi Ibu sakit gigi Ahlinya siapa bu Kalau sakit gigi Dokter gigi dong Ya kan Ahlinya itu dokter gigi Tapi boleh Nggak ibu berobat dulu Sebelum ke dokter gigi Boleh Aduh saya sakit gigi Malesah ke dokter gigi Nanti bayar lagi Terus jauh Misalnya ya Atau nggak sempat Coba saya obatin sendiri lah Pergi ke Apa ke Apotek misalnya Atau kemana Tanya kan Ada obat peradanya Ada kata Ini dikasih Terus ibu minum Itu ibu ngobatin diri sendiri tuh Nah itu ada yang sembuh kan Ada orang Dia minum obat sendiri Sembuh dia Dengan izin Allah Ada yang enggak Udah tiga hari Minum obat ini Masih sakit Ya udah Itu saatnya Kita datang ke ahlinya Kan Oke Cukup ya bu Semoga Allah Menjaga ibu dan keluarga Semoga tidak ada ganggu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afan Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton